Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Harokat seperti itu jika setelah mat ada hamzah. Setelah mat ada hamzah yang telah kita sebutkan tadi. Setelah mat tobi'i ada hamzah atau mat asli ada hamzah. Baik kita masuk ke mat lazim. Kita masuk ke mat lazim. Baik sebelum itu sebelum masuk ke mat lazim. Di sini ada hadomir bertemu dengan hamzah. Dan ada hadomir saja itu juga dibaca panjang dua. Itu juga dibaca panjang dua. Di sini disebut dengan mat silah suguro dan mat silah kubro. Kalau kubro panjang empat, suguro panjang dua, kecil. Suguro panjang dua. Contohnya Kemudian mat silah kubro Di hadomir, karena dia hadomir disitu ada waw kecil atau iya kecil. Kemudian setelahnya ada berharokat. Sarat hadomir sebelum dan sesudahnya berharokat. Tandanya ada waw kecil atau iya kecil. Kalau setelah hadomir ini hamzah, maka dipanjangkan selama empat harokat. Kalau tidak ada hamzah, maka dipanjangkan dua harokat. Dan berhentinya tidak panjang. Wa inna layakuluh, kalau berhenti ya. Di hadomir. Baik, di sini kita masuk ke mat yang dibaca panjang enam harokat. Jika syaratnya terpenuhi, maka dia dibaca enam harokat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jika setelah mat bertemu dengan sukun asli. Setelah mat bertemu dengan sukun asli. Contohnya di sini al-ana. Jadi a-nya panjang enam. Al-ana. Sukun aslinya di lamnya itu. Matnya apa? Setelah fat ha ada alif. Al-ana. Jadi dipanjangkan enam harokat. Kalau dia bertasdit, ini lebih berat. Dinamakan dengan musaqol. Contohnya al-haqoh. Yang selanjutnya. Setelah mat ada sukun asli juga. Sukun aslinya di mana? Sukun aslinya di tasditnya. Sukun aslinya di tasditnya. Karena huruf yang bertasdit dia sukun dulu baru dibaca. Fat ha atau dummah dan sebagainya. Baik. Kita baca contoh satu. Al-ana waqad asaita qabalu wakunta minal mufsidin. Itu dipanjangkan enam harokat. Dan ini dinamakan matlazim kilmi mukhafaf. Lebih ringan. Kalau mau musaqol dia lebih berat. Contohnya. Al-haqqoh. Al-haqqoh. Jadi lebih berat. Tudarra walidatun. Tudarra walidatun. Baik. Kita masuk ke. Mana yang dibaca tebal dari huruf. Dan mana yang dibaca dua harokat dari huruf. Dan mana yang dibaca. Empat dan enam harokat dari huruf. Jadi secara umum disini. Yang dari huruf. Jika lima huruf ini ada. Maka dia dibaca. Dua harokat. Apa hurufnya? Ha-ya-to-ha-ro. Ha. Ya. Ha-ha. Ha yang tengah. Ha-ya-to-ha dan roh. Itu dibaca dua harokat. Selain huruf itu. Jika ada dalam huruf. Maka dia dibaca enam harokat. Dan huruf yang boleh dibaca empat. Ain. Ain itu boleh dibaca empat dan enam. Baik. Disini ada nun. Berarti nunnya dibaca enam. Kof dibaca enam. Sod dibaca enam. Ain dibaca enam. Sin dibaca enam. Kof dibaca enam. Ya dibaca dua. Sin dibaca enam. Yang merah itu dibaca enam. Yang kita sebutkan tadi. Itu ada hitam. Itu dibaca dua. Alif tidak panjang. Alif tidak panjang. Bukan alif. Nggak. Tapi alif. La-ro. Ro dibaca dua. Yang kita sebutkan tadi. Disingkat oleh para ulama. Dengan. Hayyun tohir. Hayyun tohir. Ya. Jadi kita lihat warnanya saja. Dan hafal kaedah tadi. Berarti selain yang lima itu. Dibaca enam. Harokat. Baik. Kita baca contohnya. Nun. Kof. Saad. Ainsir. Uqaf. Yasir. Alif. lamrak Kaf hayaa ayyung sad Hamim Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra Alif Lam Mim Saad Alif Lam Mim Ra Tadi yang dibaca 2 dan 6 harokat Baik disini tinggal latihan saja Adik-adik sekalian bisa mencobanya di rumah Sebagai penguat yang sudah kita pelajari pada hari ini Baik sampai disini saja Pertemuan kita pada hari ini Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta asafuqa wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati